Pemirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau langsung kesiapan pos lintas batas negara atau PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. PLBN baru tersebut rencananya akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Beginilah momen saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kesiapan pos lintas batas negara baru di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada kamis yang kemarin. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan PLBN siap diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Dari pantauan Tito, PLBN Jagoi Babang sudah cukup siap diresmikan, namun dirinya belum memastikan mekanisme peresmian yang nantinya akan dilakukan Presiden. Pasalnya selain di Jagoi Babang, setidaknya ada 5 PLBN di daerah lainnya di Indonesia yang siap diresmikan. Kita hari ini kan melihat kesiapan pos lintas batas nasional PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ada 5 PLBN yang sudah siap dan sudah beroperasional. Di antaranya di Serasan, masuk ke Priya, Tunai, berbatasan dengan Sarawak. Kemudian agar digunuhkan di Sungai Nyamuk. Kemudian satu ada di Papua, berbasan Papua Negini. Satu lagi di timur, berbasan yang timur Belestirah 5. Ini sudah siap, biasanya akan disediakan oleh Presiden. Jadi kita berkunjung ke Jagoi Babang ini, kita melihat kesiapan. Selain memperketat keluar masuknya orang dan barang, PLBN Jagoi Babang juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar dalam sektor ekonomi. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, AI News, melaporkan.